Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM level 4 di sejumlah wilayah Jawa-Bali. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek kesehatan. Meski menunjukkan tren penurunan dalam 24 jam terakhir, kasus kematian dan peneluaran COVID-19 di Indonesia masih mencatatkan tertinggi di dunia. Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah wilayah Jawa-Bali terhitung mulai 26 Juni hingga 2 Agustus mendatang. Keputusan ini diambil selesai mempertimbangkan aspek kesehatan di berbagai wilayah di tanah air. Keputusan perpanjangan PPKM level 4 tentu sudah melewati pertimbangan secara matang. Terlebih untuk kesekian kalinya, Indonesia kembali mencatatkan bertambah nomor 1 angka kematian dan kasus karyan tertinggi di dunia. Aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Data Worldometers menunjukkan, dalam 24 jam terakhir Indonesia mencatatkan angka kematian mencapai 1.200 lebih jelazah. Angka ini melampaui Rusia diurutan kedua dengan 779 kematian, Brazil 499 kematian, India 411 kematian, dan Meksiko 362 kematian. Tingginya angka kematian ini menjadikan Indonesia tidak pernah mencatatkan kematian di bawah 1.200 kasus kematian, dalam sepekan terakhir. Meski menunjukkan tren penurunan, ironisnya angka kematian ini masih menjadi yang tertinggi di dunia. Sementara itu menilik pada pertambahan kasus harian, Indonesia juga mencatatkan pertambahan kasus nomor 1 di dunia. Data Worldometers dalam 24 jam terakhir, tambahan kasus baru di tanah air berada pada urutan pertama, mencapai 38.600 lebih kasus. Tambahan kasus baru Indonesia melampaui India yang berada di urutan kedua, dengan kisaran 38.100an kasus. Kebijakan perpanjangan BPKM level 4 tentu diambil dengan pertimbangan matang, demi memutus rantai pendularan kasus, serta menjaga tenaga kesehatan sebutuh kewalahan, dan fasilitas kesehatan di ambang kolaps. Tim Liputan Ainews melaporkan.